Oke sahabat youtube, kita langsung saja menerbangkan drone, kita pantau dari ketinggian seperti apa kondisi terkini di stasiun kereta cepat pada larang, konstruksinya maupun pengerjaannya saat ini, yuk langsung saja kita take off, bismillahirrahmanirrahim Oke drone sudah mulai naik, dan perlu sahabat youtube ketahui hari ini tepat hari kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat Nah sudah mulai terpantau nih, konstruksi dari stasiun kereta cepat pada larang, dan jalan yang berada di depan sana itu adalah jalan stasiun Kang Dania Jalan stasiun, kemudian ini stasiun pada larangnya nih, mantap mantap Nanti kita akan bergerak lebih jauh lagi untuk melihat konstruksi di stasiun kereta cepat pada larang, makanya tetap ikuti terus dan tonton terus videonya sampai selesai Yuk kita mendekat Kebetulan kondisi cuaca di sore hari ini agak sedikit grimis sahabat youtube, saya nunggu dari siang tadi habis duhur sampai saat ini masih sedikit grimis Dan ini memaksakan terbang karena mau gimana lagi nih, harus tetap mengupdate kondisi terkini dan berbagi kepada sahabat youtube semua Nah ini terbang ke arah barat, sahabat youtube sudah mulai terpantau rangka-rangka baja di stasiun pada larang ini Ini di ketinggian 70 meter Nah untuk rangka baja yang sudah membentang di bawah sana Itu tepat berada di atas lintasan jalur KAI ya Untuk jalur kereta cepatnya itu berada di sebelah utaranya Nah ini jalur kereta cepatnya, kita akan coba di zoom Nah seperti ini sahabat youtube Ini adalah skybridge Yang menghubungkan antara kedua peron yang berada di stasiun pada larang ini Kita akan sedikit bergeser lagi ke arah barat Dan ada kren raksasa yang luar yang cukup besar di pengerjaan proyek kereta cepat pada larang ini Kita akan sedikit bergeser Nah ini kerennya nih Ini dengan zoom 4 kali, zoom maksimal nih Dengan zoom maksimal seperti ini Kita zoom out lagi Nah ini rangka baja stasiun pada larang ini Sudah semakin banyak Baik yang membentang panjang maupun rangka baja yang pendek-pendeknya Dan untuk di sebelah baratnya Bagian lantai atas, lantai kedua mungkin ya Ini sudah mulai tertutup Kita akan coba di zoom Terlihat banyak sekali para pekerja yang sedang beraktifitas di sore hari ini Nah seperti ini sahabat youtube Sangat sibuk sekali ya Ini grimisnya lumayan cukup deras Aduh saya agak-agak was-was nih jika menerbangan drone di kondisi grimis seperti ini Kemudian tunnel 11 Eh tunnel 10 mohon maaf Ini outlet tunnel 10 juga terpantau dari sini Nah ini outlet tunnel 10 Nah ada KAI Kita akan sedikit bergeser ke arah mana ya Oh kita coba ke arah utara Kita akan memutari stasiun pada larang ini Kita coba ke arah utara Bisa dilihat ya Secara langsung Mungkin sahabat itu banyak yang lebih mengerti mengenai hal-hal konstruksi seperti ini Malum saya kurang begitu paham Dan hanya bisa mengupdate dan berbagi kepada sahabat youtube semua mengenai situasi terkini Atau kondisi saat ini di konstruksi pengerjaan stasiun krepto cepat pada larang ini Kita akan bergeser ke arah timur Nah ini ke arah timur Nampaknya ini KAI melintas nih Harus hati-hati disini ada tower nih sahabat youtube Kita majukan dulu Nah ada KAI melintas Masuk ke stasiun pada larang Wih mantap Kayaknya KAI apa nih gak terpantau Untuk pantauan darahnya nanti saya akan coba memantau dari sisi sebelah selatan ya Dari sisi sebelah selatan Aduh maaf Kita sedikit bergeser ke sebelah timur Nah ini jalur kereta cepatnya Nah sahabat youtube ini ke arah timur Subgrade ya Subgrade Subgrade berapa ada nih Subgrade 51 Nah ini di subgrade 51 Nah ini stasiun KAI pada larang nih sahabat youtube Kita akan bergeser lagi ke arah utara Kita coba lihat dari sisi sebelah utara Nah ini skybridnya Kita mendekat Saya klik skybrid Nah terlihat ini sedang Pengerjaan bagian atap Dan juga bagian lantai dasarnya Kita coba di zoom Nah ini Nah seperti ini Bagian atap Baru ada beberapa penutup yang sudah dipasang Kita lebih mendekat lagi nih sahabat youtube Nah seperti ini Skybridnya Yang akan menghubungkan kedua peron Di stasiun kereta cepat pada larang ini Mantap lah Aduh ini Grimisnya semakin Banyak Saya tidak berani terbang terlalu jauh Silahkan bisa sahabat youtube Pantau dan juga mengikuti perkembangannya Mengenai pengerjaan dari stasiun kereta cepat pada larang ini Ini di ketinggian 70 meter Dengan zoom 1,3 Dan terlihat di bawah Baja yang untuk dipasang di atas stasiun Masih belum dinaikkan Masih banyak sekali nih Bahkan masih juga yang berada di atas Truk Kontainer atau trailer ya Nah seperti ini Silahkan sahabat youtube Memantau secara langsung ya Karena saya hanya mengasih gambaran Mengenai kondisi terbaru di stasiun kereta cepat pada larang ini Nah untuk stasiun tegal luarnya itu sudah hampir selesai Mungkin bisa dilihat di tayangan saya di video-video sebelumnya Mengenai update stasiun tegal luar Kemudian nanti juga insya Allah Dalam minggu-minggu ini Saya akan memantau Ke wilayah Karawang Semoga nanti Atau besok Hari Antara hari sabtu minggu Insya Allah Saya akan ke Karawang Untuk memantau pergerakan Pemasangan rel Di jalur 2 Eh di jalur 1 ya Yang kemungkinan Dalam waktu dekat ini Akan sampai ke stasiun Karawang Karena untuk jalur 2 nya Kemarin sudah tersambung ya Mohon maaf Saya tidak bisa memantau Ke lokasi Aduh maaf Insya Allah Santi juga saya akan mengupdate ya Ke stasiun Karawang Karena kemarin Beberapa hari belakang ini Kurang lebih sekitar 2 minggu mungkin ya Saya mengantau Ke stasiun Karawang Sedang dilakukan Pemasangan Penutup atap Peron Di sebelah utaranya Saya akan coba naikkan Di 80 meter Supaya view nya lebih luas lagi Nah ini tanpa zoom ini Nah langkah-langkah baja Yang menyambungkan Rangkah yang Oke sahabat youtube Mungkin cukup sekian dulu Pantauan sore hari ini Mengenai kondisi Terbaru di stasiun Karawang Pada larang Insya Allah Nanti saya akan coba update Kembali Beberapa hari ke depan Untuk terus mengabarkan Dan berbagi Informasi kepada sahabat youtube Semua Mengenai progres Pengelian stasiun Karawang Yang berada di Pada larang ini Sekali lagi Bagi sahabat youtube Yang mungkin baru menemukan Channel Ekuaza Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel ini Untuk terus mendapatkan Update-an terbaru Kita akan berputar nih Sahabat youtube Melihat situasi Di sekitar Pada larang Nah itu ke arah Timur Atau ke arah Stasiun Tegaluar Seperti ini Terpantau di ketinggian 75 meter Wilayah Pada larang Ini ada Raya sawah juga Luas nih Mantap lah Oke sahabat youtube Terima kasih Sudah mengikuti tayangannya Semoga Apa yang Saya sampaikan Dan apa yang Saya visualisasikan Bisa dimengerti Dan juga Semoga tayangan ini Bermanfaat Bagi sahabat semua Setidaknya bisa Jadikan suatu gambaran Mengenai kondisi Terbaru Di stasiun Kereta cepat Pada larang ini Sampai ketemu Di episode selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih